Para astronot merasa antusias saat kapsul penjelajah mereka menemukan tanda-tanda kehidupan di Mars. Inilah tujuh rekomendasi film tentang planet Mars terbaik. 7. John Charter John Charter adalah seorang veteran perang sipil yang pada tahun 1868 mencoba hidup normal. Dia diminta oleh tentara untuk bergabung, tetapi menolak sehingga dirinya dikurung. Namun, dia kabur dan dikejar. Mereka kemudian bertemu beberapa Indian dan terjadi baku tembak. Charter bersembunyi di gua dan bertemu seseorang yang memegang beberapa medali. Ketika Charter menyituh medali itu, dirinya tiba-tiba berada di sebuah tempat misterius. Di tempat itu, dia bisa melompat sangat tinggi dan melakukan hal lainnya. Dia kemudian bertemu makhluk-makhluk yang belum pernah ditemuinya. Charter juga bertemu seorang perempuan yang membantunya mengetahui bahwa dia sedang berada di Mars. Selain itu, dia sadar bahwa ada kerusuhan yang sedang terjadi. Selama melakukan perjalanan astronot, Sarah Elliot dalam keadaan hamil. Sarah melahirkan anaknya yang kemudian diberi nama Gardener, tepat saat ia telah menginjakan kaki di planet Mars. Sayangnya, Sarah tak terselamatkan dan meninggal karena eklamsia. Ayah Gardener masih belum diketahui. Nathaniel merahasiakan Gardener di planet Mars. Gardener dibesarkan oleh astronot kendera Windham dan ilmuwan lain di Mars. 16 tahun kemudian, dia mertas robot yang dia buat untuk mendapatkan akses ke barang-barang pribadi milik ibunya. Dia menemukan cincin kawin dan video Sarah dan seorang pria di rumah dekat pantai. Gardener yakin bahwa pria itu adalah ayahnya, Gardener memutuskan untuk menemukannya. 5. The Last Days on Mars Pada hari terakhir dari misi berawak pertama ke Mars, seorang anggota kru Tantalus Base, Marko Petrovic yakin dia telah membuat penemuan bersejarah. Petrovic telah menemukan sampel yang mungkin menunjukkan adanya kehidupan di planet ini, yakni bukti fosil kehidupan bakteri. Tanpa mengungkap penemuannya dan tidak mau membiarkan kru bantuan mengklaim hal tersebut, dia lalu tidak mematuhi perintah untuk berkemas dan melakukan ekspedisi tidak sah untuk mengumpulkan sampel lebih lanjut. Tapi penggalian rutin berubah menjadi bencana ketika tanah berpori runtuh dan dia jatuh ke dalam celah yang dalam dan hampir mati. Kapten Charles Brunel dan rekan kru Lauren Dalby berencana untuk menjelajahi celah tersebut dengan tujuan mengambil tubuh Petrovic. Namun, ketika kru yang lain lenyap, mereka mulai menyadarinya bentuk kehidupan yang mereka temukan sangat berbahaya bagi semua kehidupan manusia. 4. Total Rekal Berlatar belakang tahun 2084, seorang pekerja konstruksi Douglas Quaid terganggu dengan mimpi-mimpinya tentang planet Mars dan seorang wanita yang misterius. Ia hidup dengan sang istri, Lori, yang sangat membenci kehidupan di planet Mars di mana pemerintah yang dipimpin gubernur Vilos Kohagen sedang melawan pemberontakan. Untuk melepaskan fantasinya tentang planet Mars, Douglas kemudian mengunjungi Rekal. Sebuah perusahaan yang dapat menanamkan kenangan palsu agar pengguna dapat menikmati liburan secara maya. Ia memilih perjalanan ke planet Mars sebagai agen rahasia. Namun, prosedur tersebut tak berjalan lancar lantaran Douglas ternyata memiliki ingatan asli yang ditekan tentang planet Mars. Keanehan mulai terjadi ketika orang-orang di sekitar Douglas mulai menyerang dirinya, termasuk Lori. Ternyata, kehidupan Douglas yang dibangun di bumi semuanya palsu dan hanyalah ingatan implan. Untuk mencari jati dirinya, Douglas yang masih kebingungan berangkat ke Mars. Ia akhirnya mendapat petunjuk bahwa dirinya adalah seorang agen bernama Hauser. Sesampai di Mars, Douglas bertemu orang-orang yang mengenalinya termasuk wanita dalam mimpinya. 3. Life 6 astronot dipilih untuk ditempatkan di stasiun luar angkasa. Mereka terdiri dari David Jordan, Miranda North, Rory Adams, Sokendo, Hugh Derry, dan Katrina Golovkin. Para astronot merasa antusias saat kapsul penjelajah mereka menemukan tanda-tanda kehidupan di Mars. Ditambah lagi mereka menemukan organisme asing bersel tunggal yang akhirnya diambil dan dihidupkan kembali menjadi bahan penelitian. Mereka menyebutnya dengan Kelvin yang ternyata tumbuh cepat dan memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Dalam waktu sebentar, Kelvin berubah menjadi predator yang dapat memangsa siapa saja yang ditemuinya. Nyawa para astronot pun terancam. Tidak hanya nyawa para astronot, bahkan jika Kelvin berhasil mencapai bumi maka nasib umat manusia ikut terancam. Berbekal segala upaya, David dan kelima rekannya berusaha untuk mencegah Kelvin masuk ke bumi walaupun nyawa menjadi taruhan. Mission to Mars Pada tahun 2020, sebuah misi diluncurkan yang tujuannya membawa manusia ke Mars untuk pertama kali. Misi Mars 1 tersebut dipimpin oleh Luke Graham bersama Nicholas Willis, Sergei Kirov dan Rene Cote sebagai spesialis misi. Setelah tiba di planet itu, awak pesawat menemukan gunung berjarak 16 km dari lokasi pendaratan mereka, Cidonia, dengan sesuatu yang menyembul dari runtuhan. Setelah mentransmisi temuan mereka ke pusat komando di stasiun Antariksa Dunia, mereka menuju situs itu untuk menelitinya lebih lanjut. Ketika mereka tiba di suatu formasi bebatuan, mereka mendengar suara aneh yang mereka asumsikan sebagai gangguan dari mesin Mars Rovers mereka. Ketika mencoba untuk memindai formasi itu dengan radar, suatu pusaran besar, mirip dengan badai debu, terbentuk di sekeliling tempat itu. Pusaran itu menghisap Kirov dan Willis dan merobek tubuh mereka, sementara Cote tewas karena sebuah batu besar yang terhempas menghancurkan wajahnya. Setelah pusaran berhenti, dari sudut pandang atas tampak bahwa gunung itu sebenarnya wajah humanoid raksasa. Dari peristiwa itu, hanya Graham yang selamat. Formasi itu juga memancarkan EMP sangat kuat yang merusak peralatan elektronik pada pesawat. Meskipun rusak, Graham berusaha mengunggah satu transmisi ke resupli modul yang mengorbit Mars. Setelah menerima pesan bahwa komandan Graham kehilangan krunya, pusat komando bumi segera mengadakan misi Mars berikutnya. 1. Temartian Menceritakan tentang perjalanan seorang astronot bernama Mary Watney yang tertinggal oleh krunya saat pergi ke planet Mars. Mark ditinggalkan oleh krunya setelah badai besar menghantam di tempat mereka mendarat, dan satu di antara rekannya bernama Melissa mengira Mark telah tewas. Mark yang ternyata masih hidup di planet Mars harus bertahan hidup di Mars seorang diri dengan sedikit kelengkapan yang ada. Mark juga harus mencari jalan keluar agar bisa mendapatkan sinyal ke bumi sebagai tanda bahwa dirinya masih hidup dan masih bertahan di Mars. Setelah berbulan-bulan kemudian, seorang operator komunikasi NASA di bumi bernama Mindy Park mendeteksi adanya kehidupan di Mars. Satu di antara direktur NASA bernama Vincent Kepur lalu berasumsi bahwa Mark masih hidup. Vincent kemudian membuat misi untuk menyelamatkan Mark dari Mars. Ia akan mengirimkan kru yang merupakan rekan Mark yang saat meninggalkan Mark di Mars. Itulah 7 rekomendasi film tentang planet Mars terbaik. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton!